Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau ngebahas dua produk lagi dari drugstore Yang lagi hypes banget diomongin Seperti di judul dan di tandalnya pasti kalian udah tau Aku akan ngebahas dua produk terbarunya dari Maybelline Jadi ini tuh katanya bener-bener bagus banget Makanya aku sepenasaran itu untuk mencoba dua produk ini Produk yang pertama yaitu dari Maybelline Fit Me yang loose powder Disini aku punya di shade-nya 20 light medium Dan ini juga banyak banget untuk shade-nya Jadi katanya dia tuh bagus banget Dan dia tuh bisa dibilang katanya dupe-nya powder Chanel Terus untuk produk yang kedua Yaitu dari si Maybelline foundation-nya yang super stay Ini tuh aku beli di shade Injar Karena tuh aku lagi mau cobain dulu untuk shade-nya Karena aku bingung banget sejujurnya sama shade-nya Itu juga shade-nya banyak banget Makanya aku beli dulu yang shade Injar ini Ini tuh aku beli yang di shade 120 Namanya Classic Ivory Dan aku juga udah ngeliat reviewnya Katanya sih ini tuh ada yang kayak pro font-nya Ada yang suka, ada yang enggak Makanya aku beli yang shade-nya dulu Untuk kayak nyobain gitu Kalau emang aku suka dan kayak shade-nya pas Baru aku beli yang kayak full-nya Nah langsung aja dua produk ini akan aku coba di bukaku Tapi dua produk ini tuh ada yang first impression, ada yang enggak Untuk yang fresh impression-nya itu yang si Maybelline super stay ini Ini belum pernah aku coba sama sekali Jadi ini kayak first time-nya aku nyobain di kamera bareng kalian Ini jatuhnya jadi kayak first impression Tapi untuk yang si Maybelline Fit Me Lose Powder ini Ini udah sering banget aku pake Jadi ini tuh bukan first impression So untuk kalian mau tau gimana sih review dari dua produk Maybelline ini Ini tuh kayak worth the hype banget enggak sih? Kayak bagus enggak sih untuk kalian beli Jangan lupa untuk like dulu video aku Subscribe channel aku dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira next yang aku bikin video apa lagi Daripada video lama, let's get started! Nah sebelumnya disini muka aku udah pake primer Dan aku juga udah pake skincare Jadi langsung aja aku mau pake si Maybelline Super Stay ini Ini aku punya di shade-nya 120 namanya Classic Ivory Dan untuk botolnya si Maybelline Super Stay ini Dia tuh ada pump-nya Jadi kalian gak mesti kebanyakan atau kekurangan untuk nguangin foundation-nya Jadi udah kemajuan banget dari Maybelline Karena si botolnya itu udah ada pump-nya Sebelum-sebelumnya tuh kayak Maybelline Fit Me Dia tuh gak ada pump-nya Dan si Super Stay ini dia udah ada pump-nya Langsung aja disini mau aku pake di muka aku Nah untuk wanginya menurut aku Dia tuh gak terlalu nyengat Kalau misalkan si Maybelline Fit Me ini yang lama Dia wanginya tuh lebih nyengat gitu loh Lebih wangi daripada yang si Maybelline Super Stay Jadi dia wanginya tuh bener-bener kayak soft gitu Gak kecium untuk kayak wangiannya lah Ya Disini mau aku pake aja di muka aku Aku mau pake yang dari tutupnya dulu Dan katanya dia tuh bener-bener kayak full coverage banget Jadi tuh coverage-nya tuh kayak medium to full coverage Nah untuk teksturnya menurut aku Dia tuh agak sedikit kental Cuman masih mirip kayak Maybelline Fit Me Dan disini mau aku blend langsung pake beauty sponge dari Vanbo Nah ini udah aku blend di muka aku semuanya Foundation-nya juga gampang banget untuk di blend Dan ini kalian bisa liat perbedaannya Kalau misalkan menurut aku sih setelah aku ngaca Untuk coverage-nya dia tuh kayak memang medium to full coverage Gak yang bener-bener kayak full coverage banget Ini masih keliatan kayak bekas-bekas jerawat aku Dan bekas cakaran aku ini di muka Terus dia ringan banget Ini dipakainya sebelah kanan Bener-bener kayak gak berasa pake foundation Udah gitu untuk shadenya Kalian bisa liat ini gak beda jauh sih sama warna kulit aku Dan dia bener-bener ngecover dengan sempurna yang sebelah kanan Tapi katanya foundation ini tuh oxidized Makanya kalian harus beli kayak satu apa dua tingkat yang lebih terang Daripada shade kulit kalian Nah ini foundation-nya semuanya udah aku blend di muka aku secara rata Ini aku pake di shade yang tadi aku kasih tau Classic Avery So far untuk shadenya menurut aku dia cocok aja di muka aku Karena memang nanti dia akan oxidized Dan untuk claim-nya setelah aku dia tuh nge-claimnya tuh katanya full coverage Cuman yang udah aku liat aku udah pake satu layer Ini masih keliatan kayak bekas cakaran Yang bekas cakaran ini di muka aku Dan disini bekas jerawatnya masih keliatan Jadi memang mungkin dia bisa akan di build up Untuk kayak dua layer mungkin akan full coverage Terus dia juga nge-claimnya foundation-nya tuh kayak matte finish Bener banget ini kulit aku bener-bener langsung so matte mungkin Jadi kalo misalkan kalian yang kulitnya kering Mulut aku kalian gak akan cocok Karena dia bener-bener kayak kering banget di muka Tapi kalo misalkan kalian kulitnya oily Nah ini cocok untuk kalian yang kulitnya oily Terus tuh gitu juga dia tuh nge-claimnya katanya bikin kayak flawless skin Betul, ini kalian bisa liat Ini muka aku tuh kayak ada efek-efek kayak glowingnya gitu Padahal memang dia tuh bilangnya akan matte Tapi memang bener ini tuh kayak flawless skin banget Dan dia juga bilang katanya tuh bisa nge-clog Aku sih kayak nge-chillin pori-pori gitu Ini pas aku ngaca memang pori-pori aku disini lumayan nge-blur gitu Lumayan kecil, cover lah ibaratnya Dan dia juga ringan banget dipakenya Untuk ukuran kayak medium to full coverage Ini foundation-nya super ringan Aku kayak gak pake foundation Nah selanjutnya disini aku mau coba untuk dua layer Tapi disini tipis-tipis aja Yang aku tambahin tuh kayak beberapa doang Kayak bekas-bekas jerawatnya Ini aku cover lagi pake foundation-nya Jadi aku pengen tau dia bener-bener kayak nge-cover apa enggak Terus sama di bawah mata juga Tadi juga udah aku tambahin di beberapa spot Menurut aku dia masih keliatan bekas jerawatnya Tapi lumayan nge-cover Jadi kalo misalkan memang kalian mau yang full coverage banget Kalian bisa pake berlayer-layer Atau kalian build up terus layernya Tapi aku mau stop sampe disini aja Karena aku gak terlalu suka pake foundation yang bener-bener kayak full coverage banget gitu Tapi ini bener-bener masih keliatan kayak flawless skin-nya Ini gak keki sama sekali Cuman yang aku rasa sih muka aku entah kenapa Kayak sedikit agak keabu-abuan gitu Entah kenapa Tapi aku suka sama finish look-nya Ini bener-bener kayak matte banget Dan ini super duper ringan banget untuk ukuran foundation Nah selanjutnya disini aku mau pake si membrane fit me Disini aku punya di shadenya itu light medium nomor 20 Dan dia tuh shadenya tuh sama kayak warna mukaku Jadi aku mau nge-set semua makeupnya Ini aku udah pake cream blush, udah pake contour dan lain-lain Aku mau nge-set pake si loose powder ini Jadi sebenernya aku beli itu memang untuk kayak bedak sehari-hari gitu loh Yang sama-sama warna kulit aku Jadi memang bukan untuk yang kayak nge-highlight bawah mata gitu Tapi disini aku mau pakenya as a backing Nah menurut aku si bedaknya ini dia tuh agak kayak tricky gitu Karena pas dibuka Kalo misalkan kalian bawa kemana-mana terus ke kocok-kocok Dia tuh bedaknya akan ngumpul di luar gitu Dan ini kayak too much banget Dah Terus gak ada puffnya juga Jadi kalian cuma dapet satu produknya ini Nah bedak ini tuh aku beli di online shop Harganya itu Rp158.000 Cuman aku kemarin ngeliat di Wetson Dan ngeliat di guardianya Tokas Ini dia udah masuk Jadi kalian bisa beli disana Kalau gak salah harganya Rp170.000 Ini langsung aja aku mau pake untuk nge-set semua bagian mukaku Cuman aku mau pakenya kayak ala-ala baking gitu Ini aku pake sponge Terus aku total bedaknya Ini dia nempel Dan dia tekstur bedaknya tuh Alus banget tuh Alus banget Gak kayak kasar gitu Ini aku pake dulu di bawah bagian bawah mata Nah bedak ini udah aku aplikasiin Pake sponge Jadi aku teken-teken gitu Biar dia tuh bener-bener nempel Sama makeupnya Jadi gak kayak cracking gitu Baru setelah itu Aku pake brush Ini aku ambil aja Bedaknya Dan aku kayak tap aksesnya gitu Terlalu banyak Takutnya Terus aku pakein ke leher Jangan lupa Nah untuk bedaknya Dia tuh kayak ada coveragenya gitu Tapi yang gak bener-bener Kaya full coverage banget Setelah aku kalo misalkan loose powder itu Cuman kayak memang untuk nge-set doang Dia gak ada coveragenya Cuman ini dia ada coveragenya Nah hasil bedak ini Dia bener-bener bikin muka tuh Kayak super duper mulus banget Ini kalo aku pegang Juga alus banget mukaku Nah sebenernya Powder ini tuh udah aku pake Beberapa kali di mukaku Jadi aku tau Dia tuh hasil di mukaku tuh kayak gimana Jadi bukan kayak first impression Sebenernya aku suka banget Sama hasil dari si Maybelline loose powder ini Dari teksturnya juga aku suka Terus dia bener-bener bisa membuat kulit aku tuh kayak halus banget Ini bener-bener enak banget Dan keliatannya tuh kayak mulus banget Cuman yang kurang aku suka Dia itu tidak bisa menahan minyak di mukaku Jadi kalo aku pake siang-siang tuh kayak jam 12an Pada aku makeup kayak jam 9an Itu udah berminyak di mukaku Oke disini aku udah pake full makeup di mukaku Aku tadi habis bikin tutorial juga Dan ini aku udah menyelesaikan semua makeupnya di mukaku Nah disini aku balik lagi untuk ngebahas dua produk yang tadi udah aku pake di mukaku Si Maybelline Fit Me yang loose powder Sama si Maybelline Superstay Yang foundationnya Terus yang pertama disini aku mau ngebahas dari si Maybelline foundation yang Superstay dulu Ini tuh udah aku pake di mukaku sekitar kayaknya 5 jaman Tadi setelah aku apply dan aku menyelesaikan seluruh makeup aku Tadi tuh aku kayak tidur-tiduran dulu Terus aku kayak makan dulu Pokoknya aku kayak main handphone gitu-gitu Terus ini di mukaku selama 5 jam menurut aku Ini belum keluar minyak sama sekali di mukaku untuk foundationnya Tapi memang udah aku kasih tau dia tuh hasilnya matte banget Ini super matte Jadi kalo misalkan kalian kulitnya tuh kering Menurut aku hati-hati banget kalian pake foundation ini Karena dia bener-bener kayak apa ya Matte banget Dan ini aja tuh kulit aku sebenernya tuh kayak kombinasi skin Kayak bisa dibilang kayak normal tuh oily Ini masih kering banget Bener-bener kayak matte banget Dan setelah aku liat sebenernya Dia tuh lumayan untuk coveragenya Jadi kayak medium tuh full coverage Bukan yang kayak full coverage banget Dan dia tuh dipakenya ringan banget di mukaku Super ringan banget Kayak gak pake foundation Dan pas aku deketin gitu kaca Dia tuh apa ya Di mukaku tuh bukan kayak cracking gitu loh Tapi mungkin karena saking keringnya Ini tuh kayak ada tekstur mukaku gitu loh Bukan yang kayak flawless gitu Ini aku gak tau salah di base makeup Atau salah di powdernya Tapi so far kalo misalkan untuk foundation Ini dia bener-bener kayak tekstur mukaku tuh Jadi kayak apa Kering gitu Mungkin saking matte-nya kali ya si foundation ini Terus di bagian jilatnya juga sama Disininya tuh kayak ada Apa sih Kering gitu Overall menurut aku Tentang si Maybelline Superstay foundation ini Aku suka banget sama hasilnya Dia bener-bener matte banget Dan ringan banget dipakenya Untuk ukuran foundationnya medium tuh full coverage Cuman aku kurang puas dengan hasilnya Karena kulit aku bener-bener super kering banget Tapi dia bener-bener katanya sih emang Dia tuh kayak long wearing gitu dipakenya Bener-bener bisa tahan lama banget Untuk foundationnya Terus ke produk selanjutnya Yang udah aku pake di mukaku Yaitu si Maybelline Fit Me Loose Powder Ini tuh juga udah sering banget aku pake sebenernya Jadi aku tau dia tuh gimana di mukaku Nah overall aku juga suka banget Sama si Maybelline Fit Me Loose Powder ini Karena dia tuh bener-bener ngasih efek mukaku tuh Yang jadi kayak mulus, flawless Terus dia bisa ngeblur pori-pori Dan dia tuh juga ada kayak coveragenya sedikit Untuk ukuran loose powder Nah dia juga teksturnya juga alus banget Bener alus banget Cuman yang aku kurang suka Dia tuh packagingnya menurut aku tuh agak kayak tricky gitu loh Jadi pas dibuka bedaknya tuh kemana-mana Apalagi kalo misalkan ini tuh aku bawa sehari-hari gitu Bener-bener kayak berantakan banget Dan dia juga gak bisa menahan minyak di mukaku terlalu lama Jadi kalo aku pake si bedak ini Paling siang kayak jam 2an Muka aku tuh udah berminyak banget Itu kayak parah berminyaknya Tapi kalo misalkan dari segi yang lainnya Aku juga suka banget sama si Maybelline Fit Me Loose Powder ini Nah untuk 2 produk ini Aku rekomendasiin ke kalian Untuk kalian coba Kalo misalkan kalian udah pernah coba Kalian komen di bawah Kalian suka apa enggak Ini tuh menurut aku produknya affordable banget Karena harganya juga gak begitu mahal Untuk yang Maybelline Super Stave Foundation ini Untuk yang full botolnya gitu Harganya kalo gak salah kisaran 230-280 ribuan Terus untuk yang si Maybelline Fit Me ini Bedaknya sekitar 150-170an Menurut aku masih affordable untuk harganya Nah untuk 2 produk ini Kalo misalkan dibilang aku suka Aku suka sama 2 produk ini Dan ini aku rekomendasiin juga ke kalian Nah ini sebenernya sih ada kayak plus minusnya gitu Cuman masih bisa kayak aku Apa ya Aku terima lah plus minusnya Gak yang bener-bener kayak fail banget gitu Nah segitu aja video rekomendasi aku Tentang 2 produk terbaru dari Maybelline Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi Dan membantu kalian untuk Yang masih galau untuk membeli 2 produk Maybelline ini Thank you for watching guys Jangan lupa untuk like video aku Subscribe channel aku Dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah Kira-kira next aku bikin video apa lagi And see you on my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax